Terduga teroris yang dikepung Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Marga Asih Kabupaten Bandung merupakan kelompok yang dipimpin William Maksum. Kelompok ini diduga akan meledakkan bom di Markas Polda, Jawa Barat. Inilah sosok William Maksum yang diduga memimpin kelompok yang dikepung Tim Densus 88 Mabes Polri di Marga Asih Kabupaten Bandung. Sumber Metro TV menyebut Maksum adalah pemimpin sel Bandung yang biasa aktif mengisi pengajian di sebuah masjid di kawasan Gedebagi, Kota Bandung. William Maksum dan kawan-kawan diduga sudah menyiapkan bom gas LPG 3 kg yang akan diledakkan di Polda, Jafar. Belum jelas motif kelompok Maksum menyasar Markas Polda, Jawa Barat. Pengejaran terhadap kelompok William Maksum dilakukan sejak selasa malam. Penggerpekan pertama dilakukan di rumah mertua William Maksum di daerah Cikoneng, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.